Terima kasih telah menonton Suyun berjalan berkeliling, mengaktifkan kinya untuk merasakan sekelilingnya dengan hati-hati. Dengan sangat cepat, dia menangkap sedikit kerusakan, dan mengikuti perasaan ini ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat lubang yang layu. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Suyun memandangi lubang yang layu itu sejenak, dan menyadari bahwa di dalamnya gelap gulita, langsung ke perut pulau terapung. Suyun berpikir sejenak, lalu berjalan masuk, tapi saat dia melangkah ke dalam gua, gua itu tiba-tiba tertutup dengan suara, Ao, menelannya utuh. Ternyata lubang ini hanyalah ilusi. Itu sebenarnya adalah mulut binatang buas. Harimau kabut jahat, binatang buas yang terkenal di dunia abadi ini memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan dan merupakan raja dari semua binatang buas. Untuk bisa mendapatkan binatang ini, prasyaratnya adalah budidaya yang kuat, dan juga membutuhkan peluang yang besar. Hahaha, sungguh orang yang bodoh. Kamu benar-benar mudah jatuh cinta. Apa kamu benar-benar berpikir kamu seberuntung itu? Anda dapat menemukan buah dewa saat Anda memasuki pulau. Idiot, aura busuk itu sengaja kupancarkan. Tujuanku adalah membuatmu menemukan lubang yang dibentuk oleh harimauku yang marah sehingga aku bisa dengan mudah melahapmu. Seorang abadi berjalan dari samping dan tertawa keras sambil melihat ke mulut harimau. Jadi ternyata semua ini adalah jebakan. Faktanya, banyak makhluk abadi telah membuat rencana sebelum memasuki pulau terapung. Mereka bahkan mengincar beberapa orang sebagai mangsa. Bagi banyak orang, memasuki pulau terapung bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Apakah saya mengenal Anda? Suara suyun keluar dari mulut harimau. Hmm. Yang abadi sedikit terkejut. Dia menatap harimau itu dan berteriak, Mengapa kamu belum menelannya? Namun harimau itu tidak bergerak sama sekali. Sesaat kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan orang di dalamnya. Aku tidak bisa menelannya. Harimau itu terengah-engah dan berkata, Kulit dan dagingnya terlalu sulit untuk dikunyah, dan kekuatannya terlalu kuat. Aku, aku bukan tandingannya. Kultivasi orang ini sangat menakutkan. Mungkinkah itu makhluk abadi yang hebat? Kata yang abadi dengan ekspresi serius. Dia awalnya berencana untuk membunuh orang dan mencuri harta mereka untuk menyingkirkan beberapa pesaingnya, Tapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang dia temui adalah suyun. Suyun berdiri dari tanah, Mengaktifkan kinya untuk menghilangkan kotoran dan zat lengket di tubuhnya, Lalu menatap yang abadi dan melanjutkan, Saya akan bertanya lagi, Apakah Anda dan saya saling kenal? Aku tidak kenal dia, Tapi terus kenapa? Orang itu mendengus. Kamu tidak mengenalku, Namun kamu masih ingin menyakitiku. Suyun tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pria itu. Dunia kecil langsung diaktifkan, Dan kekuatan leluhur langsung menyelimuti tubuh pria itu. Pria itu dengan cemas menggunakan kekuatan ciptaan untuk bertahan, Tetapi dalam sepersekian detik, Kekuatan ciptaan di tubuhnya ditekan, Dan dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Dia segera tersedot ke dalam, Dan dipegang erat oleh Suyun. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berjuang mati-matian dan menatap Suyun dengan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain benar-benar berbeda dari miliknya, Dan juga sangat kuat. Mungkinkah ini kekuatan anak sulung? Di sampingnya, Misty Fury Tiger sangat ketakutan hingga tergeletak di tanah, Gemetar seperti anak kucing yang ketakutan. Mati! Wajah Suyun seram, Tanpa belas kasihan sedikitpun, Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan pria itu. Setelah menyimpan tas luar angkasa dan jiwanya, Suyun bertepuk tangan, Menoleh dan menatap Misty Fury Tiger, Dan berkata, Tahap tengah dari alam tertutup dewa, Ikuti aku, Aku tidak akan membunuhmu. Misty Fury Tiger bersedia mengikuti guru selamanya, Dan setia kepada guru. Misty Fury Tiger berteriak dengan cemas. Makhluk roh setingkatnya sudah seperti manusia. Tampilan kekuatan Suyun begitu menakutkan, Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui tempatnya. Suyun mengangguk, Dan meneteskan setetes darah kedahinya, Membuat kontrak dengannya, Dan menjadi tuannya. Dengan cara ini, Dia bisa dengan mudah menekan Misty Fury Tiger. Teruslah mencari buah dewa. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Kepala harimau besar Misty Fury Tiger terkulai ke bawah, Dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Suyun juga perlahan berjalan ke depan. Sebenarnya, Dengan kekuatannya, Tidak sulit untuk menyingkirkan orang-orang di pulau terapung tersebut. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka semua, Setidaknya membunuh setengah dari mereka tidak membutuhkan banyak usaha. Dengan cara ini, Dia bisa dengan mudah memasuki babak ketiga, Dan babak ketiga akan jauh lebih mudah. Namun dia tidak berencana melakukan itu, Setiap orang berhak bercocok tanam, Dan berhak hidup. Karena mereka berdiri di sini, Mereka harus bekerja keras untuk memperjuangkannya. Karena mereka kuat, Mengapa tidak mendapatkan hak untuk memahaminya selangkah demi selangkah? Seseorang dengan kekuatan sejati harus percaya diri, Dan percaya bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kicauan. Saat itu, Di atas pulau terapung, Di bawah primogenitor malam abadi, Sebuah titik merah terang muncul. Semua orang di dalam dan di luar pulau menoleh, Dan mengungkapkan ekspresi heran. Munculnya titik merah berarti seseorang telah melahap buah dewa. Kecepatan seperti itu, Untuk benar-benar mendapatkan buah ilahi dengan begitu cepat. Namun, Melahap buah dewa bukan berarti aman. Jika seseorang membunuh orang tersebut, Mendapatkan jiwanya dan melahapnya, Itu juga akan dihitung sebagai tempat untuk memasuki babak ketiga. Selanjutnya, Kemunculan titik merah memperlihatkan target orang tersebut. Seperti yang diharapkan, Beberapa ki di sekitar Suyun segera bergegas menuju titik merah tanpa ragu-ragu. Suyun berpikir sejenak, Lalu berlari menuju titik merah. Jika mereka semua tertarik dengan titik merah, Maka mereka seharusnya dapat menemukan kaisar agung Dao Si dan leluhur Hao. Dengan sangat cepat, Suyun mendekati titik merah, Tetapi pada saat ini, Pertempuran sudah berantakan, Makhluk abadi bertarung dengan gila-gilaan, Segala macam teknik aneh dan mempesona membombardir pulau terapung, Gelombang destruktif seperti sabit yang membelah. Bebatuan di sekitarnya. Suyun menoleh, Dan mengerutkan kening. Situasi di tempat kejadian sangat rumit. Makhluk abadi yang bergegas tidak mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pertempuran, Tetapi memilih untuk menonton dari samping. Karena saat ini, Sekelompok orang lain sedang berkelahi dengan orang yang telah melahap buah dewa. Kelompok orang ini berasal dari Dewan Dewa Abadi. Happy Drang dan Leng Sinru tidak ikut bertempur. Sebaliknya, Mereka membiarkan para ahli yang tersisa dari Dewan Dewa Surgawi Kuno bertarung dengan orang itu. Orang itu sendirian dan memegang pedang tirani. Aura pedangnya seperti harimau, Dan sangat mengesankan. Setiap tebasan sepertinya membawa serta kekuatan langit dan bumi. Jika seseorang terkena pedang itu, Tubuhnya pasti akan hancur dan mereka akan mati di bawah pedang itu. Teknik pedang ini, Sangat indah. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun tidak ada yang menyadari bahwa teknik pedang ini berasal dari domain pedang, Karena Kaisar Agung Dausi sengaja menahannya, Dia tidak berani mengungkapkan identitasnya sebagai anggota domain pedang, Sehingga teknik pedangnya juga sangat terkendali. Jika tidak, Bagaimana mungkin orang-orang dari alam dewa Ascendet tahap tengah dari Dewan Dewa Abadi bisa menjadi tandingannya. Sepertinya ada lebih banyak orang di sini. Happy Drang melihat sekeliling dan tersenyum. Pergilah, Selesaikan pertempuran dengan cepat. Setelah itu, Kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Leng Sinru berkata dengan dingin. Happy Drang mengangguk, Dan segera bergegas maju untuk bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Happy Drang tidaklah sederhana, Proyeksi astral tak terkekangnya sangat menakutkan, Bahkan Kaisar Agung Dausi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, Jika Happy Drang bergabung, Kaisar Agung Dausi pasti akan kalah. Leluhur haus sepertinya belum tiba, Dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Suyun menghela nafas, Sepertinya konflik dengan Dewan Dewa Abadi akan berakhir di sini. Dia berjalan mendekat, Mengeluarkan pedang kehendak surgawi, Dan menebas anggota Dewan Dewa Surgawi Primordial. Tanpa peringatan apapun, Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan Fein of Fortune orang itu, Membunuhnya. Kekuatan hidupnya memudar. Melihat orang ini muncul, Para makhluk abadi di sekitarnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Siapa orang ini? Dia benar-benar berani menyentuh seseorang dari Dewan Dewa Abadi. Mereka mengira orang ini juga ingin merebut buah dewa. Ini anak ini. Di antara orang-orang dari Dewan Dewa Abadi, Seseorang mengenali Suyun, Orang itulah yang memprovokasi mereka sebelum kompetisi. Karena dia ada di sini, Biarkan dia tinggal juga, Itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan mencarinya. Leng Sinru berkata dengan dingin, Semuanya, Serang bersama, Dan musnahkan dia. Dengan itu, Dia memimpin dan bergegas menuju Suyun. Orang ini harus mati, Karena dia telah menyinggung Dewan Dewa Abadi. Leng Sinru mengeluarkan pedang abu-abu, Dan menusuk ke arah Suyun, Pedang itu ditutupi dengan rune yang menakutkan, Terlihat padat, Sangat menakutkan, Terutama energi dalam yang tersegel di atasnya, Sangat padat hingga mencekik. Oh, Ini pedang jenis ini lagi. Kekuatan pedangmu cukup kuat, Tapi itu adalah kekuatan yang diberikan kepadamu oleh orang lain. Kekuatan pedang yang sebenarnya adalah kekuatan yang diberikan oleh pendekar pedang dan pedang secara bersamaan. Mengapa kamu tidak memahami hal ini? Suyun menatap Leng Sinru yang bergegas mendekat, Dan tiba-tiba berbicara. Leng Sinru terkejut, Dia segera mengerti siapa orang di depannya, Dan meraung dengan marah, Kamu adalah Suyun. Kaisar Langit Dao Si, Tidak perlu menekan kekuatanmu, Bunuh. Bunuh orang-orang ini, Jangan biarkan satu pun hidup. Suyun berteriak. Pada titik ini, Tidak perlu menyembunyikan apapun. Ketika makhluk abadi di sekitarnya mendengar kata-kata Leng Sinru, Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Suyun, Mungkinkah orang ini adalah Suyun? Suyun sebenarnya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tablet batu besar. Bukankah, Bukankah dia seorang penggarap setan? Kenapa dia ada di sini? Kita harus memberitahu Tuhan Malam Abadi. Para abadi di sekitarnya panik, Beberapa dari mereka ingin mundur dan memberitahu primogenitor Malam Abadi. Lagipula, Pemahaman tablet batu ditargetkan pada orang-orang di dunia abadi. Itu hanya terbuka untuk yang abadi. Orang-orang dari alam lain tidak akan diizinkan untuk melakukannya. Berpartisipasi, Terutama musuh bebuyutan dunia abadi, Alam Iblis sejati. Namun saat makhluk abadi ini pergi, Mereka diterkam oleh harimau kabut Iblis yang bergegas keluar dan menggigit mereka sampai mati, Melahap kekuatan hidup mereka. Suyun mendengus, Dengan satu tangan memegang pedang kehendak surgawi, Tangan lainnya langsung mencabut pedang penghancur surga, Kedua pedang menyerang, Menebas ke arah Leng Sinru. Pedang yang menakutkan itu mungkin mengenai keinginan Leng Sinru, Menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Sebelumnya, Dia menderita kekalahan telak melawan Suyun, Yang sudah meninggalkan bayangan di hatinya, Dan sekarang dia menghadapi Suyun lagi, Dia merasa semangat juangnya akan segera menghilang. 1512 Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan dia memiliki bayangan yang tak tertahankan terhadap Suyun. Menghadapi orang ini, Dia tidak dapat mengerahkan banyak semangat juang, Bukan karena metode Suyun yang menakutkan, Tetapi karena kata-katanya, Yang secara langsung menyentuh titik lemahnya. Dia memiliki kekuatan primogenitor semu, Dan tubuhnya dibangun oleh seorang primogenitor. Dia memiliki dunia kecil, Dan bisa menghasilkan kekuatan sebuah peradaban. Namun, Ini bukanlah sesuatu yang dia tingkatkan selangkah demi selangkah. Bahkan alam dewa yang diunggulkan, Alam dewa asal, Dan alam mendalam roh pun sama. Waktu kultivasi lengsinru sangat singkat, Bahkan bisa dikatakan mencengangkan. Alasan utamanya adalah dia mempunyai seorang master di alam primogenitor sebagai pendukungnya. Dengan bantuan seorang anak sulung, Bahkan seseorang dengan bakat yang buruk pun dapat dengan paksa ditarik ke ketinggian yang tidak berani dibayangkan oleh orang biasa. Dalam soal kultivasi, Bakat memang penting, Namun bakat tidak bisa menentukan segalanya. Panduan yang baik juga dapat memberikan pengaruh yang menentukan. Setidaknya, Dalam jalur kultivasi, Seseorang tidak akan mengambil jalan yang salah, Bahkan dapat terus menggunakan jalan pintas untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan kuat. Lengsinru saat ini seperti itu. Dia sama dengan Suyun, Mereka berdua memasuki ranah primogenitor semu dari alam dewa yang diberikan melalui metode ahli primogenitor. Namun, Anak sulung hanya dapat merekonstruksi sebuah dunia kecil, Yang akan menanam benih bagi mereka. Adapun bagaimana benih itu akan tumbuh, Itu tergantung usaha mereka sendiri. Bagaimanapun, Kekuatan dunia kecil bergantung pada perkembangannya sendiri. Lengsinru sudah takut untuk bertarung. Pedang Suyun ditebas, Dan dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Namun, Dia telah kehilangan ketajamannya dari sebelumnya, Dan kekuatannya lemah. Dia langsung dikirim terbang. Nona muda. Orang-orang dari dewan dewa surga abadi berteriak dengan cemas. Apakah kamu masih punya waktu untuk peduli pada orang lain? Suyun mendengus dingin, Mengangkat kedua pedangnya, Dia menebas ke depan. Niat pedang menyertai angin kehancuran, Melanda orang-orang di dewan dewa surga abadi. Dia tidak menahan sedikitpun, Dan segera mengaktifkan dunia kecil, Menebas ke depan dengan keras. Dia tidak akan membiarkan satu orang pun dari dewan dewa surga abadi pergi. Bunuh dia. Suyun memaksakan diri. Orang-orang di dewan dewa surga abadi sangat marah. Kesombongan mereka diinjak-injak dengan kejam, Bagaimana mereka bisa menahannya. Semuanya berbalik dan mengepung Suyun. Semuanya, Ayo bekerja sama dan segel auranya. Aku akan membunuhnya. Alam dewa kuno yang kejam meraung dan memimpin untuk bergegas menuju Suyun. Yang lain mengaktifkan kekuatan penciptaan dan bergegas ke arahnya dengan tujuan menguncikinya. Namun bagaimana kekuatan ciptaan bisa meremehkan kekuatan nenek moyang. Suyun diam-diam mendengus, Kekuatan leluhur bocor, Seperti pisau tajam, Itu benar-benar merobek kekuatan ciptaan yang mengelilinginya. Tidak baik. Para dewa surgawi kuno di sekitarnya berseru kaget. Tapi di detik berikutnya, Energi pedang yang menakutkan keluar dan menebas ke arah orang-orang ini. Mereka tidak punya waktu untuk membela diri dan terkena energi pedang. Tubuh mereka roboh. Dalam sekejap, Empat dewa ascen dan meninggal secara tragis. Ah! Ketika dewa surgawi kuno yang kejam melihat ini, Dia sangat ketakutan. Dia segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, Tapi sebelum dia bisa bergerak, Cahaya pedang menembus jantungnya. Masih berpikir untuk melarikan diri. Su Yun tidak segan-segan menghancurkan seluruh tubuh mereka Dan dengan seenaknya menahan jiwa mereka. Metodenya sangat kejam dan keji. Melihat itu, Leng Sin Ru benar-benar ketakutan. Dalam kepanikannya, Dia dengan cemas menggunakan jarinya untuk meremukkan cincin di jarinya. Cincin ini dianugerahkan kepadanya oleh tuannya, Dan jika dia menghadapi momen yang sangat berbahaya, Dia dapat menghancurkan cincin ini, Memungkinkannya menenangkan pikirannya dengan paksa, Dan pada saat yang sama, Memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Cincin itu pecah, Dan seluruh tubuh Leng Sin Ru terbungkus cahaya biru. Melihat itu, Kaisar Agung Dao Si dan Su Yun segera bergegas mendekat. Namun, Setelah menggunakan harta ajaib, Leng Sin Ru tidak lagi takut seperti sebelumnya. Keadaan pikirannya telah tenang dan menjadi sangat jernih. Dunia kecil di tubuhnya juga telah stabil, Dan pada saat ini, Dia memiliki kekuatan leluhur semu. Dia percaya bahwa tuannya juga memahami bahwa Jika kekuatannya meningkat terlalu cepat, Hal itu akan menyebabkan kondisi pikirannya tidak mampu mengimbanginya, Itulah sebabnya dia menciptakan harta ajaib tersebut. Menabrak. Kile luhur menekan, Menyebabkan wajah Kaisar Agung Dao Si berubah. Melihat situasinya tidak tepat, Dia segera mundur. Menguasai. Kamu tidak perlu maju. Aku akan menangani orang ini. Kamu pergi dan urus orang-orang di sekitar. Kata Su Yun. Baiklah. Kaisar Agung Dao Si mengangguk, Dan bersama dengan Harimau Hu Sienu, Mereka bergegas menuju makhluk abadi di sekitarnya. Mereka mengetahui identitas Su Yun, Dan berencana melapor ke primogenitor malam abadi. Jadi tentu saja, Su Yun tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Primogenitor malam abadi sangat muat dengan penggarap iblis. Jika dia tahu Su Yun datang ke sini, Dia pasti akan membunuhnya. Sebagai makhluk abadi yang agung, Tidak perlu meragukan kekuatan Kaisar Agung Dao Si. Dengan bantuan Harimau Hu Sienu, Tidak ada makhluk abadi yang berhasil melarikan diri, Dan semuanya terbunuh. Kaisar Agung Dao Si tidak bersikap lunak, Karena orang-orang ini datang ke sini, Mereka tentu saja ingin merebut buah dewanya, Jadi mengapa dia membiarkan mereka pergi? Setelah dihancurkan, Hanya Leng Sin Ru yang tersisa, Namun Leng Sin Ru tidak berencana melarikan diri, Dia menatap Su Yun dengan dingin, Aura di sekitar tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk memberi tahu Anda Seberapa besar kesenjangan di antara kita. Leng Sin Ru berkata dengan dingin, Dia mengeluarkan kertas jimat seukuran telapak tangan Dan melemparkannya ke Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, Dia tidak berani menyerang dengan gegabuh, Tapi kertas jimat itu tiba-tiba meledak, Berubah menjadi miliaran keping, Membentuk sembilan rantai penyegel surga di udara, Langsung menghalangi langit, Seluruh pulau terapung sepertinya tersegel oleh rantai. Melihat itu, Makhluk abadi di bawah semuanya berteriak ketakutan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sepertinya ini bukan kekuatan ciptaan, Siapa yang menggunakan harta ajaib ini? Harta karun semacam ini, Akan sangat bagus untuk digunakan di putaran ketiga kompetisi. Mengapa digunakan sekarang? Mungkinkah pemiliknya menghadapi bahaya yang tidak dapat dia atasi? Penonton di luar mulai menebak-nebak, Pemandangan seperti itu membuat jantung mereka berdebar-debar. Primogenitor malam abadi semakin mengernyit. Kekuatan leluhur. Rantai penyegel surga sebenarnya mengandung kekuatan leluhur. Dari sini terlihat bahwa itu adalah harta karun yang dibuat oleh nenek moyang. Ki leluhur Suyun tidak dianggap padat, Namun harta sihir menyegel kekuatan leluhur murni, Sepenuhnya menekannya. Meskipun itu bukan kekuatan Leng Sinru, Itu tetap digunakan oleh Leng Sinru. Kecepatan maju Suyun melambat, Napasnya menjadi tergesa-gesa, Dan saat itu, Beberapa rantai penyegel surga terbang, Langsung membungkusnya. Suyun mengangkat pedangnya dan menebas, Tapi rantainya sangat keras, Ketika pedang penghancur surga menyerangnya, Itu hanya meninggalkan bekas pedang yang dalam, Tapi tidak mampu mematahkannya. Rantai lainnya memanfaatkan situasi ini, Dan mengikat erat kedua pedang dan tubuh Suyun. Menguasai. Kaisar Agung Daosi berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, Jangan ikut campur. Kamu tidak akan bisa menahan pertarungan level ini. Suyun berteriak. Mendengar itu, Hati Kaisar Agung Daosi bergetar, Di saat genting seperti itu, Suyun justru memikirkan hal ini, Yang artinya dia peduli dengan nyawanya sendiri, Agar seorang leluhur bisa melakukan ini, Apalagi, Ada alasan baginya untuk tidak dipindahkan. Kaisar Agung Daosi diam-diam mengatupkan giginya, Dia memutuskan untuk membantu Suyun, Tetapi tepat pada saat itu, Ledakan kekuatan tiba-tiba menekan Leng Sinru, Menyebabkan dia lengah, Dia langsung jatuh dari langit dan menabrak tanah, Menyebabkan tanah retak dan seluruh pulau terapung tenggelam. Kekuatan pedang. Terlebih lagi, Itu adalah kekuatan pedang menakutkan yang dilepaskan dengan kekuatan leluhur sebagai fondasinya. Seluruh pulau terapung tenggelam dalam kekuatan pedang yang menakutkan, Menyebabkan semua orang di dalam dan di luar pulau terapung gemetar. Pada saat ini, Seolah-olah mereka sedang berdiri di depan pedang dewa yang tiada taraf, Dan pedang ini sepertinya ingin menembus lubang di langit dan sepuluh ribu dunia. Kekuatan siapa ini? Primogenitor malam abadi membuka matanya dan memperhatikan pulau terapung. Sebelumnya, Saat para kontestan memasuki pulau terapung, Ia selalu memejamkan mata, Seolah sedang istirahat, Namun kini ia tak bisa lagi menjaga ketenangannya. Namun, Kekuatan pedang itu tidak bertahan lama, Karena setelah Leng Sinru ditekan oleh kekuatan pedang, Dia jatuh ke tanah. Rantai penyegel surga telah rusak, Dan Suyun mengambil kesempatan itu sebelum dia bisa menggunakan harta sihir keduanya untuk memaksa jalannya. Leng Sinru tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang abu-abunya untuk diblokir, Dan mereka berdua memulai duel teknik pedang di tengah pulau terapung. Dalam hal teknik pedang, Suyun tidak takut. Terlepas dari apakah itu seni pedang tanpa batas atau teknik pedang dao iblis, Dia sudah mengenalnya, Terutama teknik pedang mengerikan yang dia warisi dari orang suci iblis. Setiap gerakan terfokus pada merebut kekuatan hidup orang lain, Tapi tempat ini tidak cocok untuk teknik budidaya alam iblis, Jadi Suyun tidak bisa menggunakannya. Dia bahkan tidak mengaktifkan seni pedang tanpa batas, Dan hanya menggunakan teknik pedang angin ilahi yang sudah lama tidak dia gunakan untuk melawan-lawannya. Bagi Suyun, Yang berada di alam ini, Teknik pedang angin ilahi tidak lagi dianggap sebagai teknik pedang yang kuat, Namun dengan dukungan dari kultifasinya yang kuat, Kecepatan teknik pedang angin ilahi telah ditampilkan ke ketinggian yang dia bisa. Belum pernah tercapai sebelumnya. Leng Sinru memiliki beberapa prestasi di bidang pedang, Tetapi itu hanya sebatas kekuatan teknik pedangnya. Dalam hal keterampilan cara pedang, Dia sangat berbeda dari Suyun, Dan setelah bertukar beberapa lusin gerakan, Leng Sinru sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Dan merasa sulit untuk melawannya. Mundur. Pikiran ini muncul di benak Leng Sinru, Dan tanpa ragu-ragu, Dia bergegas kembali, Ingin melarikan diri. Bagaimana bisa Suyun membiarkannya kabur begitu saja? Dia segera mengejarnya, Tapi kali ini, Leng Sinru jelas sudah siap, Dia mengeluarkan harta ajaib lain dan melemparkannya ke tanah. Itu adalah mutiara hitam bundar, Setelah mendarat di tanah, Mutiara itu meledak, melepaskan gas aneh. Gas menyatu ke udara, Membekukan seluruh ruangan, Suyun merasa gerakannya menjadi sangat lambat, Dan kecepatannya sama sekali tidak bisa mengimbangi Leng Sinru. Itu adalah harta ajaib lain yang dianugerahkan oleh leluhur, Langit Gelap sangat menghargai Leng Sinru, Hingga benar-benar menganugerahkan begitu banyak harta ajaib kepadanya. Suyun berpikir, Saat itu, Langit Gelap bahkan secara pribadi muncul untuk menyelamatkan Leng Sinru yang akan dibunuh olehnya, Dan kali ini, Dia bahkan lebih siap. Terlepas dari apakah itu bertahan atau melarikan diri, Dia telah memberinya begitu banyak harta sihir, Jadi kemungkinan besar di hati langit gelap, Leng Sinru bukan hanya murid biasa. Jika Leng Sinru ingin melarikan diri, Akan sangat sulit bagi Suyun untuk mengejarnya. Tak berdaya, Dia hanya bisa menyerah, Tapi Suyun tidak khawatir dia tidak akan bisa menemukan Leng Sinru lagi, Selama dia terus mengikuti kompetisi besar, Maka di babak ketiga, Dia pasti bisa Bertemu Leng Sinru lagi. 1513 Sebagai leluhur palsu, Leng Sinru harus dilenyapkan. Kalau tidak, Dia akan menjadi ancaman bagi Dewan Dewa Abadi di masa depan. Leng Sinru telah melarikan diri. Pertempuran telah berakhir, Tetapi tidak ada satupun makhluk abadi di Pulau Trapung yang berani mendekati tempat ini. Lagi pula, Ki yang dipancarkan terlalu mengerikan, Bahkan seorang kultifator alam Dewa pun tidak berani bertindak sembarangan. Tuan, Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu tahu identitas kita. Jika dia memberitahu primogenitor malam abadi, Aku khawatir kita akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Kaisar Agung Daosi berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Suyun datang ke sini sendirian, Tanpa perlindungan perkemahan, Jika dia dikepung dan diserang, Situasinya akan sangat buruk. Jangan khawatir, Primogenitor malam abadi masih belum mengetahuinya, Dan kamu dan aku bukanlah penggarap iblis yang sebenarnya, Kita hanya perlu menyamar sekali lagi, Dan kemudian kita dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Tujuan utama kita di sini adalah tablet batu, Mari kita tidak mempertimbangkan hal lain untuk saat ini. Suyun berkata dengan suara rendah, Kamu telah memperoleh buah dewa, Temukan tempat untuk berkultivasi dengan baik, Dan berusahalah untuk mendapatkan kualifikasi Untuk memasuki putaran ketiga kompetisi. Selama kamu memasuki putaran ketiga, Kamu akan menjadi bisa mendapatkan manfaat, Bahkan jika Anda tidak ditakdirkan dengan tablet batu, Setidaknya malam abadi akan memberi Anda petunjuk, Yang akan sangat membantu Anda dalam menerobos ke alam leluhur. Mendengar itu, Kaisar Agung Daosi mengangguk. Kalau begitu, Guru, karena itu masalahnya, Bawahan ini akan pergi dan berkultivasi untuk saat ini. Kaisar Agung Daosi awalnya ingin membantu Suyun mendapatkan buah dewa, Tetapi dengan kekuatan Suyun, Dia tidak perlu khawatir, Dan mendapatkan buah dewa secara alami akan mudah. Saat pertempuran berakhir, Beberapa titik merah muncul di langit di atas pulau terapung. Selain Kaisar Agung Daosi, Banyak orang juga telah memperoleh buah dewa, Menyebabkan mereka yang ingin menyerang Kaisar Agung Daosi menjadi ragu-ragu. Mereka dapat memilih lawannya dengan baik, Setidaknya tidak ada yang ingin bermusuhan dengan seseorang di puncak alam dewa. Suyun membawa Misty Evil Tiger dan terus bergerak maju, Berkeliaran di sekitar pulau terapung, Mencari keberadaan buah dewa. Misty Evil Tiger menundukkan kepalanya dan mengendus-endus sepanjang jalan. Ketika buah dewa muncul, Ia mengetahui aura buah dewa. Jika buah dewa dihasilkan, Dengan indera penciumannya, Secara alami ia tidak akan bisa lepas. Saat ini, Banyak pertempuran telah terjadi di pulau terapung Dengan titik merah sebagai pusatnya. Ada juga beberapa tempat di mana buah dewa muncul, Tempat makhluk abadi bertarung. Misty Evil Angry Tiger yang mengetahui baunya Dengan cepat menemukan lokasi buah dewa berikutnya, Dan menuntun Suyun berlari. Tidak lama kemudian, Seorang manusia dan seekor harimau tiba di depan sebuah gundukan tanah yang sepi. Harimau yang marah itu tergeletak di tanah, Mengendus beberapa kali, Dan kemudian mulai menggali dengan panik. Gundukan itu segera diratakan, Dan sejumlah besar tulang berjatuhan. Namun, pihaknya tidak berhenti dan terus menggali. Segera, buah berwarna merah darah yang tumbuh di tengah-tengah mayat yang penuh dengan ki kematian terjatuh. Itu adalah buah ilahi. Itu adalah buah ajaib yang ditanam menggunakan aura kematian dan kekuatan tirani para ahli setelah mereka mati sebagai nutrisi. Suyun mengambil buah itu dan memejamkan mata untuk merasakannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Sungguh kekuatan yang murni. Meskipun itu adalah kekuatan penciptaan, Itu lebih murni daripada kekuatan penciptaan ahli alam Aschen dan manapun. Itu seperti wadah alami yang menyimpan dan memurnikan kekuatan penciptaan. Selain kekuatan penciptaan, Sepertinya ada kekuatan lain di dalam. Mungkinkah itu adalah kekuatan anak sulung? Tidak, Sepertinya itu bukan kekuatan sang sulung. Tampaknya itu adalah kekuatan magis jenis baru yang berevolusi dari pengumpulan energi dalam jumlah besar yang tak terhitung jumlahnya. Suyun tidak bisa menebak kekuatan yang terkandung di dalam buah itu, tapi itu tidak penting. Dia membuka mulutnya dan memasukkan buah itu ke dalamnya. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Tangan Suyun membeku, dia menoleh untuk melihat ke belakang, Hanya untuk melihat sekelompok makhluk abadi perlahan mendekatinya. Orang-orang dari Istana Kian Yun. Suyun mengamati makhluk abadi ini, dan matanya menyipit. Buah ilahi ini ditemukan oleh Istana Kian Yun kami. Rekan abadi, beri kami sedikit perhatian dan biarkan kami memiliki buah ilahi ini. Bagaimana? Jin Zenzi perlahan berjalan mendekat, suaranya rendah dan ekspresinya serius. Namun, Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memasukkan buah itu ke dalam mulutnya, hampir menelannya dalam satu tegukan. Buah ilahi tidak mudah ditemukan, bahkan lebih sulit diperoleh. Bagaimana dia bisa menyerahkannya dengan mudah? Untuk bisa datang ke sini, siapa di antara mereka yang takut mati? Ketika orang-orang Istana Kian Yun melihat ini, mereka semua sangat marah. Tindakan Suyun benar-benar meremehkan mereka, terutama Jin Zenzi yang tidak mampu menahan amarahnya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Suyun dengan dingin, dan berkata, Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Aku tahu, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu juga harusnya tahu siapa aku, kan? Jin Zenzi bertanya lagi. Ini, Suyun meliriknya dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kamu, mata Jin Zenzi terbakar amarah. Betapa bodohnya, kami dari Istana Kian Yun, dan ini adalah pemimpin Sekte Agung Istana Kian Yun kami, Jin Zenzi. Dari mana asalmu? Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Orang-orang di sebelahnya mendengus. Hanya orang desa yang belum pernah melihat dunia. Jangan salahkan dia, lagi pula dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Orang-orang di sekitar Istana Kian Yun menggoda. Tak lama kemudian, terdengar ledakan tawa. Suyun tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang ini, dan berbalik untuk pergi. Tapi bagaimana Jin Zenzi dan yang lainnya bisa membiarkan Suyun pergi begitu saja? Meskipun Suyun telah memakan buah dewa, tidak masalah. Selama mereka melahap jiwa Suyun, mereka masih memiliki kualifikasi untuk memasuki babak ketiga. Jin Zenzi menengada ke langit, sudah ada enam buah dewa, ditambah buah Suyun, jumlahnya tujuh. Jika jumlahnya sepuluh, maka putaran kedua kompetisi otomatis berakhir. Tidak ada banyak waktu, dia harus mengambil tindakan, bahkan bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan kualifikasi untuk memasuki babak ketiga. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Jin Zenzi mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan orang-orang di Istana Kian Yun segera bergegas maju. Apakah aku pergi atau tidak? Bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan, tapi karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan pergi, dan menggunakan jiwamu untuk menyerap buah dewa ini. Suara Suyun dingin, saat ini, dia tidak berencana untuk pergi, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak berencana untuk melepaskannya, karena memang begitu, dia tidak perlu bersikap sopan. Mengaum Harimau marah kabut jahat meraung, dan bergegas ke depan, mulutnya yang berdarah langsung menggigit orang terdekat dari Istana Kian Yun, mulut besarnya tiba-tiba menjadi lebih besar, dan menelan orang itu utuh-utuh, bahkan tidak meninggalkan jiwanya, itu benar-benar mengejutkan sekitarnya. Rakyat Apa? Orang-orang di kiri dan kanan semuanya terlihat terkejut. Ini harimau marah kabut jahat. Selain itu, budidaya harimau pemarah ini sangat kuat. Ini sebenarnya berada di tahap tengah alam dewa. Jin Zenzi tercengang Jika harimau yang marah memiliki kekuatan seperti itu, maka tanpa diragukan lagi, orang ini seharusnya berada di puncak alam dewa, seseorang di puncak alam dewa, tidak mudah untuk mengalahkan seseorang di puncak alam dewa. Wajah Jin Zenzi menjadi jelek, dia memikirkan apakah dia harus mengambil buah dewa dari orang ini atau tidak, tetapi jika dia tidak mengambil orang ini, dia takut orang lain, dia takut, sepuluh orang terakhir, paling kemungkinan besar semua memiliki metode puncak alam dewa. Lagi pula, untuk memahami tablet batu, berarti memasuki alam leluhur, orang-orang puncak alam dewa akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan sebagai eksistensi terkuat, mereka akan melakukannya. Secara alami maju ke akhir. Jin Zenzi, aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi kamu datang untuk memprovokasiku, jangan salahkan aku. Su Yun tiba-tiba melangkah maju, mengeluarkan pedang kehendak surgawi, dan menebas Jin Zenzi. Pedang yang menakutkan itu sepertinya mengandung semua kekuatan penghancur yang menakjubkan, menyapu, dengan satu serangan pedang, segala sesuatunya hancur. Jantung Jin Zenzi berdebar kencang, dan jiwanya gemetar. Dia tidak pernah mengira orang ini akan melakukan gerakan yang begitu menakutkan. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan harta magisnya sendiri, sebuah lonceng emas, dan menggunakannya untuk memblokir pedang kehendak surgawi. Lonceng itu bertambah besar dan mengeluarkan lonceng yang menggetarkan jiwa, menyerang niat pedang. Namun, niat pedangnya sangat tajam, dan tidak bisa ditembus dengan mudah. Enyahlah. Su Yun tiba-tiba meraung, gelombang suara melesat dari langit, menghantam Jin Zenzi, yang lengah dan jatuh ke tanah, dadanya meledak, dan dia memuntahkan banyak darah. Gelombang suara ini jelas bukan kekuatan ciptaan. Dia menatap Su Yun dengan mata terbelalak, dan berteriak, siapa kamu? Su Yun. Su Yun mendengus, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang pembasmi surga, kedua pedang itu menebas ke arah Jin Zenzi. Su, Su Yun. Lidah Jin Zenzi terikat, keberaniannya hampir hancur, dia telah mendengar bahwa Su Yun adalah eksistensi tingkat leluhur, leluhur adalah dewa di alam penyegel dewa. Saat dua kata ini keluar, semangat juang Jin Zenzi terguncang, kepercayaan dirinya benar-benar hilang, dia tidak tahu bagaimana cara melawannya. Kedua pedang itu menebas, mengaktifkan dunia kecil, Jin Zenzi mengguncang lonceng harta karun ajaib di tangannya dengan sekuat tenaga, bel berbunyi, tetapi tidak bisa menahan kekuatan pedang Su Yun, bel itu terpotong-potong, menakutkan dan kita jampun langsung mencabik-cabik tubuh Jin Zenzi, menghadapi kekuatan leluhur, kekuatan ciptaannya seperti lelucon, hancur total. Jin Zenzi meninggal, dan orang-orang dari istana Kian Yun semuanya dilahap oleh harimau kabut jahat. Su Yun menyimpan jiwa Jin Zenzi, di dalam tas luar angkasanya, sudah banyak jiwa ahli yang tersegel, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, buah dewa ke-delapan telah muncul, putaran kedua kompetisi akan segera berakhir. Kemudian, babak terakhir kompetisi akan segera dimulai. Dia duduk bersila dan memulihkan diri, harimau kabut jahat duduk di samping dan menunggu, mayat Jin Zenzi yang rusak masih tidak jauh darinya, beberapa makhluk abadi mengikuti jejak di langit untuk menemukannya, ketika mereka melihat mayat Jin Zenzi, mereka semua dengan bijaksana pergi, bahkan Jin Zenzi sudah mati, jika mereka naik, mereka hanya akan mendekati kematian. Sekitar 4 jam kemudian, buah dewa ke-9 dan ke-10 juga muncul. Meskipun mereka tidak tahu berapa harga tragis yang harus dibayar, semua orang tahu bahwa setelah kompetisi ini, banyak dari para jenius yang dihormati itu telah gugur. Ketika pulau terapung itu perlahan menghilang, hanya selusin sosok yang muncul di langit. Dari 50 ahli jenius terbaik di dunia abadi, hanya selusin yang tersisa. Sisanya telah terkubur bersama pulau terapung itu selamanya. Dan dari selusin orang ini, hanya 10 orang yang telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti kompetisi putaran ketiga dan bersaing untuk mendapatkan hak memahami tablet batu. Mata semua orang memandang ke arah 10 orang ini. 1514 Master Sekte Singa Ilahi Raja Singa Ilahi, Master Istana Tujuh Emosi Dewi Tujuh Emosi, Dewa Nakal Zui Xiaoyao, Master Sekte Gu Si Gusin, Murid Seindao, Pedang Tanpa Pamri, Diri Tanpa Pamri, dan ada juga artis Pedang Abadi Nakal, yang memiliki menyembunyikan identitasnya. Pendekar Pedang Abadi Rock juga menyembunyikan identitasnya. Selain itu, ada Leng Sinru. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan leluhur semu, jadi tentu saja tidak sulit baginya untuk mendapatkan buah dewa. Tapi orang terakhir di luar dugaan Suyun, itu sebenarnya adalah leluhur Hao. Siapa sangka ia juga akan memperoleh buah dewa? Suyun dan Kaisar Langit Daosi meninggalkan pulau terapung dan kembali ke ruang kosong. Leluhur Hao berjalan mendekat dengan wajah penuh senyuman. Saya tahu kalian berdua pasti bisa lolos ke babak ketiga. Leluhur Hao tertawa. Guru dapat memperoleh buah ilahi secara alami sesuai dengan harapan saya. Saya cukup beruntung mendapatkan bantuan guru, namun saya tidak pernah berpikir bahwa guru leluhur Hao akan begitu kuat, saya benar-benar terkesan. Kaisar Langit Daosi menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun dia tidak tahu banyak tentang leluhur Hao, dari kata-kata dan tindakannya, dia bisa merasakan bahwa dia juga orang yang luar biasa. Hei, aku tidak dianggap kuat. Hanya saja beberapa makhluk abadi menemukan buah dewa dan mulai bertarung. Aku bersembunyi di samping dan menuai manfaatnya, itulah caraku memperoleh buah dewa. Ngomong-ngomong, aku benar-benar beruntung. Leluhur Hao menggaruk kepalanya dan tertawa. Apapun yang terjadi, bisa memasuki babak ketiga adalah hal yang bagus. Suyun tertawa, kalian harus segera duduk dan menyerap manfaat buah dewa. Lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan putaran ketiga. N. Keduanya menganggup dan langsung duduk bersilah. Dari sepuluh tempat, pihak Suyun menempati tiga tempat. Kemudian, pihak Suyun memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu dari sepuluh tempat. Awalnya, dewan-dewa surga abadi berencana menempati sepuluh tempat. Dari para ahli yang dibawa Leng Sinru, jelas bahwa jika mereka menyapu pulau terapung, kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak akan mampu dipertahankan oleh sekte biasa. Namun mereka bertemu dengan Suyun, leluhur palsu yang bahkan Leng Sinru tidak bisa atasi, yang mengakibatkan kelompok tersebut hampir musnah. Primogenitor malam abadi melayang di langit, menghadap jutaan mata di sekelilingnya, dia meneriakan nama-nama peserta putaran ketiga kompetisi besar, Suyun dan Kaisar Agung Daosi menyebut diri mereka pendekar pedang tanpa nama dan pendekar pedang tanpa nama. Namun, Leng Sin mengetahui bahwa mereka berdua adalah Kaisar Agung Daosi dan Suyun, namun dia tidak membeberkan mereka, juga tidak membeberkan identitas Suyun sebagai penggarap iblis. Tidak ada yang tahu apa yang diarencanakan, tetapi ketika mereka berdua keluar, hal itu menimbulkan keributan. Lagi pula, tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka berdua, meskipun mereka tahu bahwa mungkin ada kuda hitam di kompetisi besar, tetapi dua dari mereka muncul pada saat yang sama, tentu saja mengejutkan, dan mengapa Jin Zenzhi, yang dianggap tinggi oleh semua orang, menghilang. Anggota Istana Sky Club di sekitarnya membuka mata lebar-lebar saat mencari sosok Jin Zenzhi dan yang lainnya. Namun, setelah lama mencari, tidak ada satu orang pun, dan ini membuat mereka panik. Mungkinkah, Jin Zenzhi dan yang lainnya dimusnahkan sepenuhnya di Pulau Trapung? Selain orang-orang di Istana Sky Club, orang-orang dari sekte lain juga panik. Namun, untuk bisa tampil menonjol dan memasuki babak ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang biasa. Paling tidak, mereka semua adalah makhluk abadi yang hebat, selain dua kuda hitam yang tidak diketahui siapapun. Kandidat untuk putaran ketiga kompetisi besar telah ditentukan, namun primogenitor malam abadi tidak terburu-buru untuk memulai putaran ketiga. Sebaliknya, dia duduk bersila di langit, seolah sedang menunggu sesuatu. Sepuluh dari mereka semua bermeditasi di tempat latihan mereka masing-masing, menyerap manfaat yang diberikan oleh buah dewa dan pelatihan di Pulau Trapung. Sekitar 10 jam kemudian, primogenitor malam abadi membuka matanya dan berbicara perlahan. Baiklah, peserta kompetisi putaran ketiga, kemarilah. Suaranya nyaring dan jelas, tapi tidak terlalu berpengaruh. Bahkan orang-orang yang berada pada momen penting pencerahan tidak akan terpengaruh oleh suaranya dan diganggu. Semua orang membuka mata mereka dan berjalan menuju primogenitor malam abadi satu demi satu. Kerumunan yang diam di sekitar menjadi bersemangat kembali. Sepasang mata menatap sosok yang terbang menuju primogenitor malam abadi. Di antara 10 dari mereka, 2 di antaranya akan mendapatkan hak untuk memahami prasasti batu secara langsung, sedangkan 8 sisanya akan menerima bimbingan dari primogenitor malam abadi. Dengan kata lain, 10 orang ini adalah eksistensi yang memiliki kemungkinan untuk menembus alam primogenitor. Setelah kompetisi besar hari ini, 10 orang ini, termasuk kekuatan di belakang mereka, akan terbang ke langit dan menjadi hegemon dunia abadi. Nama mereka akan tersebar luas, dan tidak ada lagi yang berani memprovokasi mereka. Teman-teman mereka akan bersuka cita karena hubungan mereka baik, dan musuh-musuh mereka akan gemetar ketakutan dan putus asa karena masalah hari ini. Setelah hari ini, 10 orang ini akan berubah total. 10 orang itu perlahan-lahan terbang dan berbaris di hadapan primogenitor malam abadi. Sebagian besar wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kegembiraan. Primogenitor malam abadi melirik orang-orang ini, tatapannya tidak tertuju pada mereka selama lebih dari 2 tarikan napas. Ia kemudian berkata, kalian semua telah berhasil memperoleh buah dewa dan memasuki putaran ketiga kompetisi. Saya sangat senang. Kalian semua adalah pilar dunia abadi, dan juga eksistensi tertinggi yang akan memasuki alam primogenitor di alam abadi. Masa depan, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan membimbing Anda selama 3 hari. 3 hari kemudian, Anda akan mengikuti bimbingan saya dan memasuki putaran ketiga kompetisi. Adapun hasilnya, itu tergantung pada Anda semua. Kata-kata primogenitor malam abadi membuat orang-orang ini sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka akan menerima restu dari primogenitor sebelum putaran ketiga kompetisi dimulai. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Makhluk abadi di sekitarnya menunjukkan ekspresi iri. Mereka memandang primogenitor malam abadi dengan mata penuh kerinduan, berharap mereka bisa segera menghampirinya dan mendengarkan ajarannya. Terima kasih, primogenitor. Teriakan gembira terdengar. Baiklah, semuanya, duduklah. Primogenitor malam abadi berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang kemudian mendarat di tengah tablet batu. Untuk mencocokkan waktu kelahiran tablet batu, bimbingan primogenitor malam abadi selama 3 hari dilakukan di ruang yang diaciptakan. 3 hari di luar angkasa setara dengan 1 tarikan napas waktu di luar. Selain itu, ruang tersebut terisolasi dari dunia luar. Orang-orang di luar tidak dapat mengamati tindakan dan perkataan orang-orang di dalam. Su Yun tidak tahu kenapa malam abadi ingin merahasiakannya. Jika primogenitor mau berbagi wawasannya kepada publik, mungkin primogenitor di dunia tidak akan sedikit. Ruang pun terbentuk. 10 orang duduk di dalamnya. Primogenitor malam abadi melayang di udara dan memandang mereka 10 dengan tenang sebelum berbicara. Kekuatan primogenitor berasal dari dunia kecil di tubuhmu dan bukan dari meridian kimu. Primogenitor adalah dewa pencipta suatu peradaban, dewa utama peradaban yang baru dan belum matang. Peradaban ini memberikan kekuatan kepada primogenitor, dan primogenitor memberikan kehidupan kepada dunia. Ini adalah siklus yang saling melengkapi dan tidak ada habisnya. Keduanya tidak dapat dihentikan. Meski kalian semua berada di puncak alam dewa yang terangkat, namun tubuh kalian sudah memiliki syarat untuk membentuk dunia kecil. Hanya saja kalian belum mengetahui cara memelihara kehidupan, melahirkan peradaban, atau cara membiarkannya. Benih-benih peradaban bertunas. Kekuatan peradaban adalah fondasi dari segala kekuatan. Itu juga merupakan jalan yang harus anda ambil untuk menjadi penguasa dari manusia, makhluk abadi, atau dewa. Primogenitor malam abadi berbicara dengan sangat samar. Setidaknya semua orang bingung. Ia tidak menjelaskan bagaimana cara memupuk benih peradaban, seolah ia ingin semua orang menebaknya. Primogenitor malam abadi berbicara sebentar-sebentar sepanjang hari. Namun, banyak dari kata-katanya yang mengelak, seolah-olah dia sengaja melakukannya. Seringkali, ketika dia mencapai titik krusial, dia tiba-tiba berhenti, menyebabkan benih-benih alam primogenitor merasa tertekan. Primogenitor malam abadi sepertinya telah memperhatikan ekspresi depresi mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun kalian semua berada di puncak alam dewa yang terangkat, kalian harus memahami bahwa ada banyak keberadaan di puncak alam dewa yang terangkat di dunia abadi. Namun, orang-orang dari alam primogenitor harus mengandalkan keberuntungan dan kerja keras untuk melangkah ke dalamnya. Jika saya dapat membiarkan anda masuk ke alam primogenitor hanya dengan beberapa kata, bukankah alam primogenitor ada di mana-mana? Tuan malam abadi, bisakah junior ini mengajukan pertanyaan? Saat itu, murid Dao dari Sein Dao tiba-tiba berbicara. Namun, saat dia selesai berbicara, malam abadi tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Matanya sepertinya bisa melihat ke dalam dirinya. Tubuh murid Dao bergetar. Saat pertanyaan itu hampir mencapai tenggorokannya, dia dengan paksa menelannya kembali. Jika kamu mempunyai pertanyaan, pahamilah sendiri. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Alam primogenitor bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun. Jika kamu ingin mengandalkan jalan pintas untuk masuk, maka kamu salah besar. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya. Suara primogenitor malam abadi masih acuh-ta'acuh, namun memiliki kesan superior. Namun, sebagai orang dari alam primogenitor, ada perbedaan mendasar antara seseorang dari alam dewa yang naik. Tidak ada yang merasa itu aneh. Namun, Su Yun mengerutkan kening. Dia tidak setuju dengan kata-kata malam abadi. Jalan pintas. Memang ada kalanya mengambil jalan pintas bisa mencapai tujuan, namun efeknya tidak sebaik mengambil satu langkah dalam satu waktu. Begitu pula dalam budidaya, namun terkadang jalan pintas yang diberikan oleh nenek moyang lebih seperti jalan yang benar dibandingkan mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bukankah lebih membuang-buang waktu dan tenaga jika seseorang menghabiskan seratus tahun untuk memahami jawaban atas sebuah pertanyaan daripada seorang leluhur yang memberi tahu dia jawaban atas pertanyaan itu. Meskipun umur keberadaan di alam dewa yang naik bisa mencapai satu juta tahun, masih ada batas waktunya. Selain itu, sebagian besar hal yang dikatakan oleh malam abadi adalah prinsip-prinsip yang dapat diabaikan. Adapun kebingungan yang dimiliki setiap orang tentang terobosan dalam kultifasi mereka, Su Yun tidak berpikir bahwa dia tidak tahu jawabannya. Sebaliknya, dia sepertinya sengaja tidak mengatakannya. Apakah benar-benar membiarkan orang-orang ini memahaminya sendiri? Su Yun merasa bahwa malam abadi tidak ingin orang-orang ini masuk ke alam primogenitor, tetapi jika dia tidak ingin berbicara, mengapa dia memanggil sepuluh orang ini untuk mendengarkan ajarannya? Su Yun dengan sabar mendengarkan, yang lain tidak berbicara lagi, dan mendengarkan kata-kata primogenitor malam abadi dengan serius. Tiga hari kemudian, semua orang keluar dari ruang khusus. Namun, sepuluh dari mereka semua khawatir dan bingung. Namun segera, seseorang duduk bersila dan mulai bermeditasi. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua memperlihatkan ekspresi keheranan. Mungkinkah dia mendapatkan pencerahan dari kata-kata primogenitor malam abadi, dan budidayanya meningkat? Pada tahap ini, gangguan apapun dalam budidaya akan menarik banyak perhatian. Jika dia menerobos dan maju, itu akan menjadi masalah besar yang akan mempengaruhi seluruh surga segudang. Su Yun memandang orang itu dan menyadari bahwa orang yang telah memperoleh pencerahan adalah murid Sein Dao yang telah berbicara sebelumnya. 1515 Saat murid Sein Dao duduk bersila, primogenitor malam abadi mengeluarkan harta ajaib berbentuk mangkuk dan menutupi murid Dao. Sepuluh tahun di dalam penghalang hanyalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa di luar. Jika ada di antara kalian yang telah memperoleh sesuatu dari penjelasanku dan perlu melakukan budidaya pintu tertutup, aku akan menggunakan harta ajaibku untuk membantumu menerobos. Dengan cepat, agar tidak terlambat dalam kompetisi besar. Kata primogenitor malam abadi perlahan. Saat itu, orang lain duduk dan mulai memahaminya. Suyun melihat dan melihat bahwa itu adalah Gusin. Raja Singa Ilahi dan Tujuh Dewi Emosi dari Istana Tujuh Emosi juga duduk, dan malam abadi mulai menyelimuti mereka. Gusin dari Sekte Dunia Kuno dan Pedang Anata Wuwo juga duduk, diikuti oleh riang mabuk abadi yang tersebar. Mungkinkah mereka semua memperoleh pencerahan? Suyun mengerutkan kening, sebagian besar perkataan malam abadi dalam tiga hari terakhir bukanlah kata-kata penting, namun sebaliknya, ada banyak kata yang membuat orang menebak-nebak, dan beberapa di antaranya sepertinya berniat melempar batu bata untuk menarik perhatian. Giyok. Menguasai. Saat itu, Kaisar Agung Daosi tiba-tiba menoleh dan berbicara kepada Suyun. Apa itu? Suyun mengerutkan kening dan bertanya. Saya merasa telah memperoleh pencerahan, dan saya berencana untuk berkultivasi secara tertutup untuk sementara waktu, untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Dengan cara ini, saya mungkin dapat membantu dalam kompetisi besar, kata Kaisar Agung Daosi. Mendengar itu, Suyun berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu bisa masuk ke dalam kultivasi pintu tertutup, tapi kamu harus ingat, tidak semua pencerahanmu benar, jalur kultivasi itu kasar dan berbahaya, apa Anda telah memahaminya mungkin merupakan jalan yang berbahaya, jika Anda terus berjalan maju, Anda tidak hanya tidak akan dapat naik ke alam tertinggi, Anda bahkan mungkin jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Bawahan ini akan mengingat ini. Kaisar Agung Daosi menangkupkan tinjunya, lalu berjalan mendekat dan duduk bersilah. Primogenitor malam abadi menjatuhkan penghalang itu lagi. Di tempat kejadian, sudah ada tujuh orang yang berkultivasi dengan pintu tertutup, hanya menyisakan Suyun, Leng Sin dan leluhur Hao yang berdiri di sana. Apa itu? Apakah kalian tidak memahami apapun? Primogenitor malam abadi memandang ketiganya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Suyun menggelengkan kepalanya, hal-hal yang dikatakan oleh Primogenitor malam abadi kepadanya terlalu sedikit, dibandingkan dengan ingatan yang diberikan oleh Dimensein kepadanya, itu seperti membandingkan gunung dengan sebutir pasir. Bahkan jika Primogenitor malam abadi menghindari hal-hal penting pada saat genting, itu tidak akan mempengaruhi Suyun, karena hal-hal yang dia tahu tidak lebih dari Primogenitor malam abadi, dan alasan mengapa dia terjebak di alam leluhur semu itu karena ia kekurangan kesempatan, maka loh batu itu bisa menjadi kesempatan baginya untuk memahami rahasia leluhur dan melangkah ke alam nyata. Leng Sinru seharusnya sama, dia sendiri memiliki guru tingkat leluhur yang mengajarinya, jadi kata-kata Yong Ye tidak terlalu memengaruhinya, tapi yang membuat Suyun penasaran adalah leluhur Hao, perasaan yang dia berikan padanya terlalu misterius, dia melakukannya. Tidak tahu dari mana asalnya, juga tidak tahu apa identitasnya, terutama budidayanya, meskipun dia berada di puncak alam dewa, perasaan yang dia berikan kepada Suyun berbeda dengan Raja Singa Ilahi dan Dewi Tujuh Emosi. Setelah menerima penolakan dari Suyun dan dua lainnya, Primogenitor malam abadi tidak berbicara lagi dan menunggu dengan tenang. Sebagai leluhur, dia telah memahami hukum yang tak terhitung jumlahnya, terlepas dari apakah itu kekuatan lima elemen atau kekuatan ruang dan waktu, dan metode untuk membuka ruang seperti itu secara alami bukanlah masalah baginya. Di saat yang sama, waktu di ruang ini juga berada di bawah kendalinya. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar Dupa Bear lalu dengan cepat. Saat penutupnya dibuka, orang-orang di sekitarnya melihat mereka bertujuh lagi dan merasa bahwa mereka bertujuh telah menjadi benar-benar baru seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Aura setiap orang jauh lebih halus dari sebelumnya dan konsep setiap orang jauh lebih matang dan stabil dari sebelumnya. Bagaimanapun, waktu di dalam dan di luar penghalang berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar Dupa di luar adalah sepuluh tahun di dalam. Sepuluh tahun ini tidak berarti apa-apa bagi makhluk abadi yang hadir, tetapi sepuluh tahun sudah cukup bagi banyak orang untuk memikirkan banyak hal. Nyonya. Orang-orang dari Istana Tujuh Emosi bergegas menuju Dewi Tujuh Emosi, semuanya memperlihatkan ekspresi antisipasi. Meski aku belum melangkah ke alam primogenitor, aku sudah melihat beberapa hal. Aku yakin dalam waktu kurang dari seratus tahun, aku pasti bisa membuat lompatan. Kata Dewi Tujuh Emosi sambil tersenyum. Meskipun kata-katanya tidak keras, hal itu menyebabkan keributan besar di sekitarnya. Dewi Tujuh Emosi benar-benar telah melihat melalui alam primogenitor. Dan dia bisa memasuki alam primogenitor dalam waktu seratus tahun. Ini hanyalah berita yang meledak-ledak. Dalam sekejap, makhluk abadi yang hadir memandang orang-orang dari Istana Tujuh Emosi dengan hormat. Nyonya Dewi, jangan bicara terlalu dini. Jika begitu mudah untuk melangkah ke alam primogenitor, bukankah keberadaan primogenitor ada di mana-mana? Raja Singa Ilahi menggelengkan kepalanya, jelas tidak puas dengan kata-kata Sang Dewi. Jangan bermegah di sini hanya karena kamu memiliki pengetahuan. Tuan Malam Abadi masih ada di atas sana. Di sisi lain, Gusin juga mendengus. Sang Dewi diam-diam mengerutkan kening, tapi dengan sangat cepat, wajah centilnya berubah menjadi senyuman yang bisa meluluhkan semua makhluk hidup. Jika dibandingkan dengan kalian semua, pemahaman gadis kecil ini tentu saja tidak ada apa-apanya. Saya ingin tahu apa yang telah diperoleh pemimpin sekte. Tentu saja ada beberapa keuntungan, tapi saya masih belum mengerti. Raja Singa Ilahi berteriak dengan suara kasar, tindakannya tampak agak konyol. Semua orang mencoba menyelidiki satu sama lain, ingin mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi mereka dari mulut satu sama lain. Namun, di permukaan, semua orang terlihat sangat ceroboh, namun kenyataannya, mereka sangat berhati-hati. Meskipun mereka banyak berbicara, mereka tidak mengungkapkan informasi penting apapun. Primogenitor malam abadi tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menoleh. Adapun Kaisar Agung Daosi, setelah keluar dari pengasingan, dia berjalan menuju Su Yun. Bagaimana itu? Bagaimana perasaanmu? Su Yun bertanya sambil tersenyum. Saya merasa seperti saya telah jatuh ke dalam zona kebingungan. Mata Kaisar Agung Daosi dipenuhi dengan kebingungan, tapi dia tidak tampak terlalu senang. Dia menghela nafas, tuanku, sulit bagiku untuk meningkatkan keterampilan pedangku. Terlalu sulit untuk menemukan pengguna pedang yang bisa menjadi lawanku. Seringkali, pemahamanku tentang pedang berasal dari penjelajahan sendirian. Ini seperti orang buta pria yang mencoba mencari jalan ke depan dalam kegelapan. Alam Primogenitor juga sama. Saya menggunakan pedang untuk memasuki Dao, jadi saya khawatir akan lebih sulit bagi saya untuk memasuki alam Primogenitor daripada yang lain. Kalau begitu, apakah kamu ingin menyerah? Su Yun bertanya. Tentu saja tidak. Kaisar Agung Daosi segera berkata. Lalu kenapa kamu bingung? Su Yun tersenyum tipis, mungkin kamu akan membayar lebih dari yang lain, dan kamu akan lebih menderita daripada yang lain. Namun perlu Anda ketahui bahwa yang Anda peroleh pasti lebih banyak dari yang lain. Teknik pedangmu tak tertandingi di dunia. Mendengar itu, Kaisar Agung Daosi berpikir sejenak. Belum lagi jalur pedang, jalan apapun tidak ada habisnya. Yang kita pelajari adalah jalan yang telah dilalui oleh para pendahulu kita. Ketika kita tidak bisa belajar, kita harus berjalan sendiri. Bahu raksasa yang menghadap ke dunia. Namun, raksasa itu terbatas. Jika kita selalu mengandalkan raksasa, kita hanya bisa melihat sebanyak itu. Jika kita ingin berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menjadi raksasa yang lebih kuat. Alam primogenitor tidak ada hubungannya dengan jalan mana yang Anda kembangkan, karena konsep akhirnya adalah Anda dapat kembali ke akar leluhur Anda. Kekuatan awal manusia berasal dari alam, dan pada akhirnya alam akan kembali ke tempat ini. Saat kita melangkah ke alam primogenitor, alam semesta akan menjadi kita, dan saya akan menjadi alam semesta. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan saya akan menjadi satu. Ini bukan kesatuan tradisional antara manusia dan alam, tetapi kesatuan manusia dan alam. Mendengar itu, Kaisar Agung Daosi segera memikirkannya dengan serius. Dia tahu bahwa Suyun mengungkapkan pencerahan primogenitor kepadanya. Mendengar itu, leluhur Hao memandang Suyun sambil berpikir, tetapi pada saat itu, dengusan dingin tiba-tiba melayang. Aku sudah mengajarimu selama tiga hari, dan yang kamu pahami hanyalah apa yang disebut pemikiran ini. Jika Anda terus mengikuti jalan pemikiran ini, saya khawatir Anda akan dikirim ke kutukan abadi. Mendengar itu, Suyun terkejut, dia melihat ke arah sumber suara, dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah primogenitor malam abadi. Malam abadi senior, apa maksudmu dengan itu? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Aku harus memperbaiki kesalahan ucapanmu tadi. Manusia dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bukanlah satu kesatuan. Sebaliknya, itu adalah hubungan antara pengontrol dan yang dikendalikan. Apa itu nenek moyang? Itu adalah awal dari segalanya, dan keberadaan setelah permulaan ini semuanya lahir dari awal ini. Dengan kata lain, setelah melangkah ke alam primogenitor, semua yang Anda lihat, semua yang Anda sentuh, semua yang Anda gunakan, semua yang Anda kendalikan. Anda adalah pusat alam semesta ini, penguasa dunia ini. Pemikiran seperti ini terlalu ekstrim. Orang-orang primogenitor harus kembali ke keadaan semula. Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Pikirannya bukan hanya karena warisan ingatan orang suci iblis, tetapi juga karena pemikiran subjektifnya sendiri. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya benar, tetapi dia tidak akan mudah berubah pikiran karena perkataan orang lain. Tanpa diduga, kata-katanya yang biasa-biasa saja menyebabkan para dewa di sekitarnya berteriak dengan marah. Berani sekali kamu. Apa yang kamu? Anda sebenarnya berani melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab tentang ajaran primogenitor malam abadi. Dasar orang bodoh. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, apakah menurut Anda pikiran Anda dapat melampaui primogenitor? Sungguh menggelikan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengatakan bahwa pemikiran Lord Eternal Knight itu ekstrim. Cepat berlutut, dan mohon maaf kepada primogenitor, jika tidak, kami tidak akan memaafkanmu. Iya, kami pasti tidak akan memaafkanmu. Cepat berlutut. Para peserta dan penonton di sekitarnya semuanya meraung marah, penonton pun heboh, kata-kata keraguan Suyun langsung menjadikannya incaran semua orang. Primogenitor malam abadi adalah penguasa yang tinggi dan perkasa, tidak ada yang bisa mengatakan setengah kata penghujatan kepadanya. Primogenitor malam abadi juga agak tidak puas, dia mendengus dingin, dan ledakan kekuatan langsung menekan Suyun, pada saat itu, Suyun merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Kaisar Agung Daosi segera diledakan, dan leluhur Hao juga mundur beberapa langkah. Kekuatan primogenitor malam abadi bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Di matanya, semua makhluk hidup seperti semut, jika dia berpikiran luas, dia secara alami bisa mengabaikan kata-kata Suyun, tapi dia bukan orang yang berpikiran luas, dan kata-kata ini membuatnya merasa seolah-olah dia kehilangan muka. Berlutut. Kata primogenitor malam abadi.